Yang memirsa Rumah Sakit Rafa Teresia Jambi pada selasa 9 November 2021 melaksanakan vaksinasi bersama Puskesmaspal 10 Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya membantu program pemerintah dalam perluasan sasaran vaksinasi dan pencegahan serta penanganan COVID-19 di Kota Jambi. Kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh Rumah Sakit Rafa Teresia pada 9 November 2021 ini bekerja sama dengan Puskesmaspal 10 Kota Jambi. Kegiatan ini ternyata mendapat antusias dan disambut baik oleh pasyarakat Kota Jambi. Direktur Rumah Sakit Rafa Teresia Dr. Natalia Sentosa berharap kegiatan vaksinasi ini dapat membantu percepatan pemulihan baik secara ekonomi dan sosial. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan vaksinasi tersebut. Ini Rumah Sakit Rafa Teresia, kita hadakan vaksinasi COVID-19, bekerja sama dengan Puskesmaspal 10 Kami ambil bagian dalam program pemerintah untuk menghentaskan COVID-19 dari Indonesia. Semoga kata yang kami lakukan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Harapannya semoga bangsa kita bisa ikut membantu pemerintah menghentaskan COVID-19. Sementara itu, Referral and Relation Rumah Sakit Rafa Teresia juga berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan, kedepannya Rumah Sakit Rafa Teresia Jambi dapat menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan unggulan dengan melayani sehat sejati dari hati kepada masyarakat Kota Jambi. Oh iya, kegiatan hari ini kita melaksanakan vaksinasi bersama Puskesmaspal 10, yaitu menjadi salah satu program pemerintah dalam mencegah COVID-19 di Indonesia, terkhususnya di Kota Jambi. Oke, harapan kedepannya apa bangsa? Kita berharap terkhususnya Rumah Sakit Rafa Teresia Jambi yang berada di lingkar selatan di Palsulung, kita berharap menjadi salah satu rumah sakit dengan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jambi. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.